Dukungan doa dari Bapak Prof sekaligus nasi Mungkin ada hal-hal informasi-informasi yang Patut kami ikuti Informasi itu kami juga mohon dimasukkan Yang saya hormati Pembimbing Dari pada Mas Islopasa Sardiana Prof. Dr. Asmen Amin Amin Dan juga yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu Tim, perhubungan Yang hadir disini Kita mengucapkan selamat datang Di Yayasan Kami Inilah Yayasan Kami Tidak dibesarkan, tidak dikecil-kecilkan Apa yang dilihat itulah yang nampak Mudah-mudahan Dari apa yang dilihat nanti Akan Apa namanya Mengalir doa-doa Untuk umat Karena tema kami Yayasan ini adalah Menjawab persoalan Umat Khususnya masyarakat Khususnya masyarakat Umat Yang di wilayah kami ini Kemudian Jatuhnya kita bersyukur Kepada Allah Atas Nikmat dan Hidayah Yang luar biasa Saya tidak Membayangkan Tidak bisa membayangkan Kemarin Kita bisa duduk sebanyak ini Dengan Saudara-saudarku Yang luar biasa Yang jelas Saya ini iri Dan mudah-mudahan Nanti ada Moment dan sempatan Untuk Mengikuti Geja-geja Senior Senior saya ini Untuk Ngambil S3 Tapi kalau saat ini Saya masih konsen Dengan anak Dan kondok ini Jadi S3 Kita simpan dulu Tapi tidak akan Pernah kita lepaskan Kemudian tentunya Inilah rahasia Allah Ternyata hari ini Kita bisa duduk bersama Di sini Mudah-mudahan Penuh dengan keberkahan Penuh kebaikan Dan Ini juga Bukan saja kebaikan Untuk Kondok ini Tapi kebaikan kita semua Mudah-mudahan nanti Gelar doktornya Itu mendapatkan Berkah yang luar biasa Dari Allah S.W.T Salam Kita sampaikan Kepada dunia kita R.A.W. Yang telah mimpi kita Bina sudah mati Bapak-bapak Ibu-ibu yang sehormati Kami dari Yayasan Muslim Cedekia Yang pertama Kami menyampaikan Bahwa Berjudinya Yayasan ini Tahun 2009 Latar belakangnya Adalah Di sekitar Berbakurlu Ada daerah sana Ada tangan Berbakurlu Badan Koresi penyeluhan Pertanian Itu anak-anak Banyak ngelem Dan bergolong bebas Di kebun sawit Jadi Karena saya Termasuk Aktifis pramuka Kita merasa Pekah dan peduli Dengan perkembangan Anak-anak Karena Kata orang bijak Orang tua hari ini Adalah Pemuda zaman dulu Pemuda hari ini Adalah orang tua Yang akan datang Jadi Ketika kita Berpikir Merasa kita Alat kekasihannya Kalau generasi Terpotong Nah maka Akhirnya saya Sikat cerita Mengumpulkan Lima desa Lima desa Dikumpulkan Di Pada desa Desa Kabalagan Desa ini Dan sempat Saya bertanya Dengan toko masyarakat Yang diundang itu Toko masyarakat Toko agama Toko pendidikan Toko adat Tokonya siapa Yang berkumpulkan Di desa itu Yang saat itu Bertanggung jawab Terhadap generasi Penerus Karena dia Memang jabatan Saya tanya Apakah Tahu persoalannya Tahu Bagaimana Apakah itu masalah Atau tidak Masalah Saya tanya lagi Kalau memang masalah Ada solusinya tidak Tidak Bagaimana Kalau saya menawarkan Kita buka Sekolah agama Di sini Karena kalau ada Tiga orang Yang masuk sekolah agama Yang saya pimpin nanti Saya berani Mencubit perutnya Karena dia Masuk ke dalam sekolah Tapi kalau Tidak sekolah Dengan saya Jangan kena orang lain Konaan kandung Kekonakan kandung Saya tidak berani Akhirnya sepakat 2009 itu Alhamdulillah 2009 itu Saya dapat Saya berada di dua Duni persimpangan Pak Prof Satu Saya harus meneruskan sekolah Ini karena sudah sepakat Dilanjutkan Perlima siswa baru Yang kedua Alhamdulillah Saya mendapatkan Biasiswa S2 Di Riau Waktu itu Dari Kemenang Pendalaman Materi Minipai Dan akhirnya Alhamdulillah Saya putuskan Berjalan serta Jadi saya janji Sama kawan Satu tahun Tengah Saya harus Taman Harus selesai Jadi berbagai ilmu Abu Nawas pun Saya pakai Bagaimana caranya Selesai Karena saya tidak Mengenai nilai Bagaimana tugas Dari pemerintah Selesai Dan saya bisa berkembang Dan saya bisa berkembang Alhamdulillah Waktu itu Selesai Dan pengalaman Yang paling hebat Kuliah waktu itu Saya selalu minta Makalah yang pertama Makalah yang pertama Saya minta 10 tahun Tidak kuliah Itu bisa dibayangkan Bagaimana buat makalah Kenapa alasan Saya minta Makalah pertama Karena biasanya Yang pertama itu Cacatnya itu Tidak jadi masalah Tapi kalau yang kedua Ketika salah Itu sudah marah Biasanya kan Kalau yang pertama Pasti ngomong dosa itu Kailah ini karena Yang pertama Itu salah satu Ilmu Abu Nawas Yang kecap pakai Jadi Alhamdulillah Selesai Satu tahun setengah Dan yawasan ini Temanya menjawab Persoalan Masyarakat Seperti Kami Persoalan imam Yang terjadi Sekarang ini Sang terisi Kalau seandanya Di Bukulu Tengah ini Imamnya harus Sampal satu juz Mungkin Hanya beberapa masjid Saja yang ada imam Itu persoalan saat ini Apalagi 20 tahun terdepan Maka anak kami Kami usahakan Satu juz lah Minimal yang Harus sampal Al-Quran Jadi yang belum bisa Kami bimbing Yang sudah bisa Mereka menghapal Al-Quran Karena mungkin Persoalannya sama Dengan Uwin Karena mau KKN Mau apa KKN kan harus Bisa membaca Quran Jadi Kami harapkan nanti Anak kami yang masuk Winpas itu Selesai urusan Al-Quran Harapan kami kan Membantu Ibu As Kemudian Kami juga Disini kami kembangkan Padukipaya Pak Prof Jadi Padukipaya itu Persoalan hari ini Banyak di tengah Masyarakat itu Orang yang bisa Memandikan maya Tapi mereka Tidak mau Nah mungkin Karena Apa Apatis lah Bahasa ilmu adat Tapi tidak mau Diberapkan Orang yang ditugaskan Rubiah Kalau istilahnya Itu mereka berjalan Sendiri Tidak pernah Mengkaderkan Maka kita harus Kadarkan dari sekolah kita Kalau ada orang 20 yang bisa Maka Dimana dia tinggal Dia akan menjawab Persoalan itu Dan ini Persoalan Padukipaya ini Nampaknya di kota Dan desa sama Mungkin lebih pengalaman Bapak-bapak Yang tinggal di kota Kan bagaimana Susahnya untuk Ngurus ini Kemudian ya Kita arahkan mereka Jadi imam Wirid dan doa Karena doa ini Kalau Orang kami Kami sama suku Dengan di buas ini Orang lembak Itu kalau doa Disuruh doa itu Semua doa dihafalkan Jadi kalau Tangan kita Seperti ini Terakhir tangan disini Kenapa Ada sanggup lagi Mengatakan Saya ngelamanya Membaca doa Tapi nanti Bagaimana kita Mengklasifikasikan Kalau doa Rumah-rumah baru Ini diantaranya Doa Masuk puasa Ramadan Ini doanya Paling tidak Kita berikan alternatif Sehingga doa itu Mudah-mudahan Bisa Bisa konsentrasi Sudah ditutup Jadi kalau sudah Tidak konsentrasi lagi Akhirnya kan nanti Hatinya itu Mungkin Tidak hilang lagi Mengaminkannya Kemudian juga Termasuk juga Kami Programkan Ceramah Minimal pidato Kenapa pidato Ini minima kami buat Karena acara Yasinan Pernikahan Semuanya yang berurusan Yang sabutan Alirumah Itu rata-rata Mencari orang lain Tidak ada yang bisa Diatur Tidak ada yang sabutan Nah kita mencoba Menjawab persoal itu Dan yang terakhir Pelajaran TIK itu Saya menyampaikan Terus terang dengan Guru kami Jangan mengikuti Kurikulum nasional Saya minta Tiga tahun Di sini Harus bisa Meng-cross up Or Kemudian Excel Dan formuin Cukup terserah Bagaimana mau ngajar Tidak usah Lamijo Ini simbolnya Ini simbolnya Kok praktek langsung Karena kita hari ini Kan banyak lewat aja Sertifikat aja Tapi Kenyataannya tidak pandai Nah bagaimana kita Target kita Mereka dibisa Karena jangan sampai kuliah Nanti makalah tidak dibuat Mengandalkan kelompok lain Atau makalah Ibaratnya Kebanyakan Kalau dibuat Lakukan selesai urusan Nanti saya kasih rokoknya Misalnya kan gitu Jadi jangan sampai terjadi Seperti itu Karena hari ini kan Bagaimana kalau cepat Tidak harus lambat Walaupun jalannya Seperti itu Nah jadi inilah Misi kami Dan di sisi lain Kami Di samping yang itu Kami punya Sanggar adat Sanggar adat Muslim sebegian namanya Jadi adat lembah ini Kalau sudah akan nikah Ada tari Tari pedang namanya Pecasila Ada tari Laki-laki Perepuan Alhamdulillah Kami punya itu Dan sekarang ini Mulai dari lembah Kota Daerah Pangerdewa Soekarami Betungan Sampai ke daerah sini Itu tidak punya semua Setiap desanya Nah jadi kami punya Makanya kami sudah Simpung isi ke kota Sampai ke daerah Pangerdewa Daerah Uwin sana Termasuk desa-desa yang lain Kami mengisi Karena hitungan saya Saya dapat Dapat motivasi Dulu dari Uwin Yayang Radenir Lampung Saat kami Kemada'wah disana Bergabung dengan Mahasihwa Yayang Radenir Lampung Itu Sanggar pramukanya Punya Sanggar tari Nah jadi Saya kembangkan Ini bagus Kalau Dia urus Masalah adat Karena adat ini Semakin lama Semakin ditinggalkan Tradisi dan seni Alhamdulillah Saat ini Hampir tiap minggu Kita mengisi Sama kayak organ tunggal Kita dapat orderan terus Satu hari itu sempat Sampai dua kali Dua tempat kita Nah dua lokasi Alhamdulillah Dan banyak juga Siswa kita masuk ke sini Karena mau ikut tari Nah jadi ada gerbang Kami buka gerbang disini Namanya Jadi mereka masuk Lewat gerbang tari Gitu Kemudian Demi untuk Mencapai kepercayaan Yang maksimal Dengan masyarakat Tradisi kami disini Kalau ada orang meninggal Radius 5 km Dan disolatkan Dalam jam belajar Semua anak laki-laki MA dan MTS itu Wajib berangkat Untuk menyolatkan Gitu Radius 5 km Apakah mereka bisa Atau tidak solat Biasanya anak-anak Baru belum bisa Apakah mereka bisa Atau tidak Wajib Karena yang saya inginkan Minimal Yang tidak bisa Solat jenazah itu Aminnya Saat imam baca doa itu Itu yang didengar Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disamping dia termotivasi Karena dia belum bisa Yang lain bisa Akhirnya dia termotivasi Untuk belajar Untuk solat jenazah Dan ini Agak lumayan Melekat di hati masyarakat Dan banyak dukungan Dari masyarakat Sampai 150 orang Kita kirim Laki-lakinya kadang-kadang Padahal orang butuh Portfolo katanya kan Kita 150 dari kita aja Dan ternyata Di masyarakat itu Biasanya kalau ada orang 100 yang Hadir saat solat jenazah itu Yang sorat Orang 50 50 nya nonton Nah itu biasa yang terjadi Nah jadi seperti itu Dan ke depan Kami memang ingin Ingin membuat usaha-usaha Di sini Salah satunya Perikanan Jadi perikanan ini Alhamdulillah Kita dapat bantuan Dari Kemenang Pusat Kemarin Yaitu dana wakaf produktif 100 juta Dan kami memang Lahan ini Kami sudah buat Di setel Untuk membangun Benteng ekonomi Daripada Yayasan Alhamdulillah kita jalan itu Bantuan dari Dinas Perikanan 600 juta Rabat beton Sampai ke depan Pak Prof Ini bantuan lagi Insya Allah Dan target kami Ini akan kita kembangkan Ikan gurami Kenapa ikan gurami Ikan gurami ini Bisa 50-50 Makanannya dengan Bedaunan Daun peladi Daun ubi Dan sebagainya Kalau misalnya Pur kita kewalahan Karena pur dari harga Rp350.000 Sekarang P400an Harga pur Jadi banyak juga Kolam-kolam Ikan nila itu Sekarang tutup Termasuk daerah Lumai, Curug Itu kami pernah survei Di sana Banyak tutup juga Ikan ini dengan Ikan nila Nah jadi itu Persoalan kami Dan insya Allah Nanti ini Sudah persiapan Bapak persiapan Sudah 90% Sudah selesai Tinggal nanti Penangguran benih Dan insya Allah Nanti akan kami tanam Pucu-pucu ubi Dan daunan Di sekitar ini Yang khusus Dimakan oleh ikan Jadi nanti Kita aman Itu anak-anak Ngambil Lepasun langsung Lepas ke kolam Jadi sambil Ngesi Ngesi makan ikan Dan ini kami Kami ingin ini Jadi podok pesantren Podok pesantren Yang memang Tadi kami ngobrol Dengan Pak Marursah Napaknya kami Seide Podok pesantren itu Dibangun Harus dengan keikhlasan Kalau tidak Dengan keikhlasan Nikmatnya Nggak ketemu Jadi kalau kami Di sini Masuk cukup Sejuta rupiah Nggak nyampai Lima juta Jadi sekarang kan Banyak Sekolah-sekolah Yang trend itu Lima belas juta Atau dua puluh juta Tapi Standar pelulusannya Mohon maaf Kadang-kadang Kita nggak ini Ini mohon maaf Bukan berarti kita Yang merendakannya Bukan Karena misi pendidikan Ini saya pikir Saya tidak bisa Tidak menyampaikan Banyak-banyak Karena ini ahli pendidikan Semua Apalagi Pak Pro Jadi karena Misi pendidikan itu Adalah ilhas Mudah-mudahan Dan ini akan Kita tanangkan di sini Mudah-mudahan Ini cepat berkembang Dan ke depan Ini akan menjadi Podok pesantren Muslim Cedikia Dan harapan kami Tidak ada lagi Orang-orang di sekitar ini Yang tidak tamat MA Ataupun SMA Ini kita yang akan Nampung di sini Dan kami banyak Memberikan Biasiswa di sini Biasiswa Ini Dua kelas Biasiswa Misalnya Dia kori Ataupun apa Yang dia dapatkan Dari tingkat provinsi Misalnya Termasuk Siswa teladan Melalui PKS Bukan Partai KS Kalau PKS itu Ini Apanya Polisi keamanan sekolah Jadi kami ada Penegak Tata tersebut Sesuatu Ada yang mana PKS Kalau di Madasa Kita buat PKN Patroli keamanan Matrasa Jadi mereka itu Menegakkan tata tertib Sesuatu Taruhlah mereka Polisi kecil Namanya Nah nanti Dari Tata tertib itu Ada poin-poin Di akhir semester Poin itu dihitung Anak yang paling tinggi Prestasinya Itu Dinobatkan Jadi siswa teladan Dan dia Dibebaskan Uang komisi Selama 6 bulan Terdepan Dan itu Diberikan sertifikat Dan mungkin Ketika masuk Di UI itu Mereka sudah pernah Nyempatkan sertifikat Siswa teladannya Dan anak-anak ini Biasanya ini Sudah terampil Semua urusan Yang standar tadi Mereka sudah terampil Insya Allah Termasuk di ITQ Yang baru masuk Ini tadi Ada anak kami juga Itu Memang dia aktif Juga di rumah Itu hafal 30 juz Alhamdulillah Nilai terakhir Yang dapat Tadi semua Alhamdulillah Itu di ilmu Taksir Quran Di Iwin Pas Di Di Da'wah Jadi itu Saya pikir Inilah yang dapat Saya sampaikan Kalau saya adanya Nanti ada hal-hal Yang perlu ditanyakan Di berhubungan Kami bersilakan Insya Allah Kami tetap terbuka Tidak ada yang Kami simpan-simpan Karena Semakin terbuka Semakin Besar juga Peluang Solusi Persoalan yang Kami hadapi Terselesaikan Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Kiai Pemimpin Pesantren Pejuang Yang luar biasa Kemudian Bapak Kekan depak Bapak Bapak-bapak Bapak-bapak Ibu-ibu Insya Allah Doktor semua Amin 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 Yang saya hormati Pertama Pertama Bahagia sekali Rasanya Pertama kali Saya datang Ke Bengkulu Tidak hanya Sharing Gagasan Pengalaman Dengan teman-teman Di kelas Tetapi Kita Bahkan Sampai Berkunjung Ke banyak tempat Kebetulan Topik kuliah Kita ini Sangat menarik Yaitu ABCD Asset Based Community Development Jadi Pengembangan Masyarakat Berbasis Kekuatan Masyarakat Sendiri Ada yang Menambai Asset Based Community Driven Development Jadi Pengembangan Yang Di drive Atau Yang Dimotori Oleh Masyarakat Sendiri Mendengar Penjelasan Bapak Darul Kalam Tadi Ini Adalah Contoh Konkret Dari Penerapan ABCD Meskipun Beliau Belum Berdiskusi ABCD Tapi Sudah Praktek ABCD Luar Biasa Salah Satu Prinsip ABCD Yang Sering Kita Diskusikan Itu Adalah Pertama Bahwa Semua orang Itu Punya Asset Everybody Have Something Setiap orang Punya Sesuatu Kalau bahasa Mahfududnya Itu Likul Setiap orang Pasti punya Talent Punya Gift Punya Kelebihan Yang Dibikan Allah Dan Berapa Juta Jumlah Manusia Di muka Bumi 7 Milyar Itu Masing-masing Diberi Allah Kelebihan Yang Kalau Kelebihan Kelebihan Dari kita Masing-masing Itu Kita Integrasikan Kita Kelola Dengan Baik Kita Kelola Dengan Baik Itu Akan Menjadi Kekuatan Yang Amat Sangat Dahsyat Hanya Kadang-kadang Karena Kita Belum Saling Membagi Kekuatan Kita Sehingga Kalau Bahasa Quran Itu Jadi Kekuatan Kita Menjadi Ambiar Karena Tidak Kita Kelola Secara Baik Nah Alhamdulillah Mbak Darukalan Tadi Sudah Menjelaskan Beliau Punya Komitmen Yang Amat Sangat Sangat Tinggi Untuk Mengerolak Aset Yang Ada Di Limunan Terutama Apa Bapak Ibu Sudah Belajar Ada Enam Jenis Aset Aset SDM Aset Alam Yang Tadi Beliau Ceritakan Kolam Kemudian Tanaman Kalau Bahasa Modernnya Ya Ketahanan Pangannya Dibangun Dari Besantren Ini Saya Kira Modal Dan Pembangunan Yang Dimotori Oleh Masyarakat Oleh Masyarakat Untuk Masyarakat Itu Yang Akan Sustain Itu Yang Akan Berkembang Bertahan Sampai Kapan Kapan Tetapi Kalau Kita Hanya Mengandalkan Sponsor Dari Luar Seberapa Si Kekuatan Sponsor Dari Luar Itu Pasti Lama Lama Akan Hilang Sponsor Pergi Pembangunannya Selesai Memang Ada SPG Tapi Tidak Akan Berlanjut Nah Kita Melihat Beliau Punya Komiten Yang Sangat Tinggi Untuk Mengelola Aset Yang Ada Di Lingwan Ini Mengharmonikan Antara Aset Manusia Dengan Aset Sumber Gaya Ini Saya Kira Luar Biasa Dan Kita Berikan Apresiasi Dan Tepuk Tangan Dan Harus Kita Dari Kampus Ini Adalah Tempat Yang Terbaik Untuk Naukan Kolaborasi Tentunya Kolaborasi Kita Gerakan Gerakan Kita Ini Akan Lebih Dahsyat Apabila Diiringi Dengan Pengetahuan Pengalaman Tadi Keikhlasan Berbagi Tadi Kita Kita Ini kan Produk Guru-guru Kita Yang sangat Sangat Besas Zaman Kita Sekolah Kan Tidak Mahal Mahal Tidak Ada Uang 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 Pangkal Tidak Ada Pokoknya Sekolah Bayar Seadanya Ketika Di Madrasah Ketika Di Pesantren Juga Begitu Uangnya Telat Jadi Maklumi Artinya Kita Ini Adalah Produk Produk Guru-guru Yang Dulu Amat Sangat Ikhlas Karena Karena Saya Kira Spirit Keikhlasan Itulah Yang Kita Warisi Hari Dan Itulah Namanya Jiwa Pengabdian PKM Kita Ini Saya Kira Harus Kita Tumpukan Sampai Teman-teman Semua Yang Saya Hurmati Untuk Kelompok Ini Kelompok Dua Dua Ini Ini Adalah Model Yang Amat Sangat Besar Aset Sudah Ada Orangnya Sudah Ada Tinggal Dikembangkan Tinggal Dikembangkan Artinya Apa Peran Kampus Datang Kesini Membawa Pengetahuan Maka Langkah Pertama Adalah Mobilisasi Pengetahuan Mobilizing Knowledge Mobilisasi Pengetahuan Jadi Pengetahuan Yang Bapak Ibu Sudah Pelajari Di Kampus Jangan Sampai Berhenti Menjadi Pengetahuan Vis Sudur Tapi Harus Menjadi Pengetahuan Vis Sudur Jangan Nanya Apa Itu Di Kepala Tapi Harus Eksplisif Jangan Hanya Tasit Istilahnya Kalau Nonaka Tapi Harus Menjadi Pengetahuan Yang Eksplisif Jadi Kata Imam As-Syafi'i Belajarlah Ta'allamu Ilmal Kali Belajarlah Ilmu-ilmu Yang bermanfaat Untuk kehidupan Sehari-hari Kayak Fiyahnya Itu Belajar Ini kan Luar biasa Tanpa teori Lingkungan Beliau sudah Sadar bahwa Ini ada air Dari sungai Tadi saya tanya Dari mana sumber Mata air Ya sungai Tidak pernah kering Tidak pernah Itu sumber Sumber kehidupan Yang luar biasa Siapa yang bisa Hidup tanpa air Makanya ada Filosof yang Mengatakan Asal-usul Dunia ini Adalah Dari Air Talis Luar biasa Air Tidak pernah kering Yang kedua Konturnya Menarik Ada naik Ada turun Ada kayak Danau Kemudian diolah Ditata ya Luar biasa Kemudian Bukan hanya Air diam Tetapi Air diisi Dengan ikan Itu kan asetnya Luar biasa Multiple aset Lalu Pakannya pun Tanpa beli Tapi diambil Dari alam Menanam Apa tadi Ubi Daudan Peladi Jenis ikannya pun Variatif Menurut saya ini adalah Aset yang luar biasa Tinggal dikembangkan Nanti Barangkali teman-teman Di kampus Yang punya jaringan Bisa membantu Menghubungkan Dengan biar luar Misalnya Oh ikannya Itu kan banyak Banyak kuliner-kuliner Ikan tuh Bisa mensupply Ikan Dari sini Ke restore-restore itu Kemudian Mungkin juga Kemasan Ada di Makassar itu Kita bikin Kemasan sayuran Tadinya sayuran itu Hanya dijual Di pasar biasa Sekarang sudah bisa Masuk ke super hindu Masuk ke supermarket Yang harganya Lebih baik Dengan modal Disterilkan Dikemas lebih baik Itu harganya Lebih tinggi Sehingga Petani sayuran Bisa mendapatkan Hasilannya yang Lebih tinggi Apalagi santri-santri Kita cukup banyak Nanti bisa Dilatih Tidak hanya Ngaji kitab Kitab kuning Tapi kitab hijau Kitab alam semesta Saya membaca Tulisannya Prof. Quresh Shihab itu Begitu Ternyata Quran itu 6.666 Ayat itu Hanya 30% Yang bicara hukum Yang 70% Ayat-ayat Yang berbicara Mengenai Alam semesta Langit Bumi Itu luar biasa Artinya apa Selama ini Kita hanya Mengkaji Ayat-ayat Hukum Sementara Ayat-ayat Alam Itu yang belum Nah Kalau Bapak Bisa mengembangkan Itu Aset yang luar biasa Orang akan tertarik Datang ke sini Karena apa Nah disana Ngaji kitab hijau Karena apa Diajak Tak pakur dengan alam Dan konkret ya Oh disana juga Perikanan Juga perkebunan Luasannya berapa itu 3 hektar 3,3 3,3 hektar Dahsyat Berarti kan sekitar 30 ribu Meter persegi kan Dan itu wakaf semua ya Iya Luar biasa itu Wakafnya dari Dari Ketua Yayasan yang pertama Kakak saya Alhamdulillah Masih keluarga ya Wakaf ahli Wakaf khairi ya Jadi artinya Ini luar biasa itu Apalagi dikembangkan Di atas aset wakaf Kita sudah semua Paham ya Kalau wakaf itu ya Insya' Takhabas Tak aslaha Wakasotak Takdabiha Itu kan Tahan Jadi gak boleh dijual Gak boleh diwariskan Tapi apa Ya pokoknya harus 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 Ditahan gitu Seperti zaman Siapa dulu Sayyidina Umar bertanya Pada Rasulullah Ya Rasulullah Saya punya tanah Yang begitu luas Ditanami diatasnya Kebun kurma Yang sangat hebat Abu Tohah Sudah begitu Yang taman itu Disukai Tapi Nabi mengatakan Insya' Takhabas Tak aslaha Wata Sotak Takdabiha Kalau kamu mau Wai Umar Wai Abu Tohah Maka Tahanlah pokoknya Setegahkan hasilnya Nah ini Hari ini kita Disetegahi kurma Apa namun kurma Ini Luar biasa Langkah pertama Soal pemetaan aset Selesai Pak Kohar Tinggal dibuat Petanya Petanya Aset-aset yang ada Nanti barangkali Kita bisa bantu Untuk bikin Apa namanya Data aset Disini Sehingga Kalau ada orang datang Itu bisa dipresentasikan Dengan mudah Ini loh aset-aset yang Jumlah pohon Kelapanya berapa Dalam tanah 3 hektare Jenis ikannya Apa saja Luas kebun Umbinya berapa Itu perlu dipetakan Sampai ke sana Jadi masih banyak Pekerjaan Memetakan aset Nah yang kedua Setelah itu Tadi sudah jelas mimpinya Bahwa aset ini Akan digunakan Untuk mendukung Pesantren Dalam rangka Mengatasi Persoalan Umat Nah Jadi Jadi Artinya aset yang dikembangkan Hasilnya ini Akan dipakai Untuk pendidikan Pasot baktabia Tadi bentuknya Tarbiah kan Pendidikan Itu juga luar biasa Nah yang ketiga Setelah itu Punya mimpi yang jelas Tadi kan Visinya Tadi jelas kan Lalu apa Setelah visinya jelas Lalu Define Design kan Lalu direncanakan Bikin planning yang baik Untuk pengembangan Pendidikannya Saya kira Di zaman sekarang Kita tidak perlu Sendirian Pak Tapi kita harus Berkolaborasi Dengan teman-teman Dari UIN Kebetulan Kalau di kampuskan Ada tridharma Mereka punya Kewajiban Untuk melakukan Pengabdian Permitraan Jadi kita harus Bermitra Kalau bahasa Pondoknya itu Wasuh Batul Ustadz Bersahabat Bermitra Dengan Orang yang Punya Pengetahuan Itu kunci Kadang-kadang Kalau kita Ekslusif Justru kita Tidak ada yang Bantu Tapi kalau kita Terbuka Tadi Bawa mengatakan Kita terbuka Selebar-lebarnya Itu Itu juga Luar biasa Itu pernyataan Seorang pemimpin Itu harus begitu Anak sangat terbuka Nah setelah itu Baru Prioritas Tentunya kita Tidak akan bisa Menggarap Semuanya sekaligus Berta mana Yang dijadikan Prioritas Dalam 5 tahun Kedepan itu Mungkin ini Menggarap Lingkungannya dulu Juga menghasilkan Belan-belan Menambah SDM-nya Baik itu guru Maupun santrinya Jadi nanti Teman-teman Yang ahli manajemen Pendidikan Bisa membantu Di sini Bisa kan Untuk menata Sekolahnya Yang pesantrennya Baik-bisa Nah lalu Kemudian Yang terakhir Adalah Just do it Paksanakan aja Jadi tidak usah Banyak teori-teori Tapi lasing learning By doing Tadi kami Barusan berkunjung Di mana Di rumah Kediaman Soekarno Di sana banyak Kata-kata Bijak yang luar biasa Beri aku Seribu orang tua Misalnya akan Aku Guncangkan Dunia Berikan aku Sekolah pemuda Aku guncang dunia Motivasi yang luar biasa Pembangunan Yang dibangun Di atas Apa tadi Kekuatan sendiri Itu akan bisa Menumbuhkan bangsa Nah ini Luar biasa ABCD banget Nah karena itu Teman-teman Sudah punya partner Yang sangat baik Tinggal Kita Manfaatkan Mutual benefit Saling memberikan manfaat Kampus Belajar dari sini Lalu dibawa ke kelas Kemudian Pengetahuan yang dari kampus Dibawa ke sini Untuk memintarkan Murid-murid kita Kalau kolaborasi Terjadi Wah Wah itu sudah Waktasimu Alhamdulillah Itu akan terjadi Kekuatan itu Apabila kita bisa Berkolaborasi Dengan niat Begitu Karena itu Selamat Lepuk-Lepuk ini Yang sudah memilih Partner yang sangat Bagus Dan insyaallah Ini akan menjadi Model pengembangan Masyarakat Dan melalui pesantren Yang berbasis Kekuatan Masyarakat Di atas Aset Wakaf Wah ini Akhirnya Bu Asnari Wakaf ini Jadi Percontohan Percontohan Dari Wakaf Produktifnya Percontohan Dari ABCD Percontohan Dari sisi Leadershipnya Dari pesantrennya Sendiri Yang tadi Tadabur Alam Tadi itu ya Kemudian Percontohan Dari kemitraan Antara kampus Dengan Masyarakat Mohon maaf Kalau ada kurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi ini Di atas Walet Di tengah-tengah Umbi Di bawahnya Bukan Ases yang biasa Mimpinya ditulis Banyak ini Biasanya Terima kasih telah-tengah